Oke, kita coba klik, ya, oh iya ini terakhir satu lagi, link, kemudian menuju link tombol, sheet link tombol, kita coba klik. Selamat datang di channel cara tutorial teknologi. Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, baik untuk belajar maupun bekerja. Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Oke, pada video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara membuat link di Excel antar sheet. Nah, di sini ada tabel nilai, tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Kemudian di sheet berikutnya, di sheet rekap, ini saya ingin membuat sebuah tabel rekap. Rekap jumlah, nilai 1, 2, dan 3 dari 3 tabel di sebelah ini. Dan rekap rata-rata dari nilai 1, 2, dan nilai 3 dari 3 tabel yang ada di sini. Caranya bagaimana? Sangat mudah ya. Di sini kita lihat, di sini nama-namanya. Kita bisa ngambil link juga dari sheet sebelumnya. Supaya nanti kalau ada perubahan nama, ini bisa otomatis berubah. Caranya gampang, sama dengan. Kemudian kita pilih di sini nama. Kemudian enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Ini tadi nama 11, ini misalkan koreksi ya, ini nama 1 misal. Enter. Maka secara otomatis di sini pun akan berubah. Begitu pula dengan yang ini. Sama. Kita bisa link, bisa ngambil dari sebelah tadi. Kemudian kita klik di sini. Kemudian enter. Kemudian kita klik atau kita kopikan ke bawah. Sehingga nilai di sini adalah sama dengan nilai sheet nilai cell B4. Sheet nilai cell B5. Dan seterusnya. Nah sekarang kita masuk ke recap penjumlahnya. Di nilai 1 ini, saya ingin menjumlahkan. Ketikan sama dengan. Kemudian masuk ke sheet nilai. Masuk ke nilai 1 di tabel 1. Kemudian, saya ingin menjumlahkan. Klik di sini. Tanda plus. Kemudian nilai 1 pada tabel 2. Tanda plus nilai 1 pada tabel 3. Enter. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita kopikan. Nah kemudian. Untuk nilai 2 ini. Ini sebenarnya bisa kita coba geser ya. Geser karena bersebelahan. Maka nanti nilainya di sini menjadi nilai D4, nilai J4, dan nilai P4. Kita cek ya. Apakah benar? D, J, dan P4. Karena ini bersebelahan. Jadi gampang tinggal kita tarik. Begitu pula dengan nilai 3. Kita tarik saja. Kopikan. E, K, dan Q. Kita lihat di sini. E, K, dan Q4. Selanjutnya tinggal kita kopikan. Gampang ya. Mudah dan cepat. Nah begitu di sini nanti ada perubahan. Setelah saya ini nilainya menjadi 90 misal. Secara otomatis. Akan berubah juga ke sini. Tadi 230. Eh, ini sudah berubah ya. 230. Tadi 71. Kita coba lihat nilainya. Di recapnya itu nilainya 219. Eh, 211 maaf. 211. Misal ini jadi 90 nih. Tadi 211 ya. Ketika ini berubah. Maka di recapnya juga akan berubah menjadi 230. Oke, ini menjumlah ya. Sekarang bagaimana cara mencari nilai rata-rata? Masih ingat rumus rata-rata ya. Average A, V, R, G. Tulisnya. Kurung buka. Jadi di sini sama dengan tuliskan rumus rata-rata A, V, R, G. Oke, kemudian kita masuk ke sheet nilai. Nilai 1 pada tabel 1. Kemudian klik di sini. Nah, di sini saya pakai titik koma ya. Titik koma. Kemudian nilai 1 pada tabel 2. Titik koma. Nilai 1 pada tabel 3. Kurung tutup. Kemudian enter. Maka didapatkan rata-rata nilainya 76,67. Selanjutnya tinggal kita kopikan. Ke bawah. Begitupun ke sebelah sama ya. Kita kopikan coba. Ini 68. Nilai rata-rata dari D4, G4, dan P4. Kita lihat. Supaya lebih yakin. D4, G4, dan P4. Begitu juga nilai 3. Tinggal dikopikan ke sebelah. Kemudian dikopikan sampai bawah. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara membuat link. Ya, misalkan saya ingin membuat link menu menggunakan tombol. Kita buat sheet baru. Saya beri nama di sini. Link tombol. Cara membuat tombolnya, kita bisa menggunakan menu insert. Kemudian, shapes ya. Kemudian di sini saya pilih yang ini misalnya. Oke. Kemudian saya tambahkan text di sini. Edit text. Saya beri nama nilai. Kemudian saya coba berbesar. Sesuaikan dengan tombolnya. Oke, latar tengah, latar tengah. Seperti ini. Kemudian, satu lagi saya buat. Tinggal di copy saja. Copy. Kemudian, paste di sini. Saya ingin membuat tombol recap. Menuju sheet recap nantinya. Ini warnanya saya coba ganti ya. Supaya beda. Nah, seperti ini. Kemudian, di sheet nilai sendiri. Nanti, supaya bisa kembali lagi ke menu ini. Saya buatkan tombol copy ya. Kemudian saya tempelkan di sini. Menuju menu. Ini warnanya saya coba ingin membedakan. Misal warna kuning deh. Oke. Begitu juga di sheet recap. Saya tambahkan tombol menuju ke menu. Kemudian bagaimana cara membuat linknya. Cara membuat linknya sangat mudah. klik ya pada tombol di sini. Kemudian, kita bisa klik kanan. Kemudian di sini ada menu link. Atau, klik di sini. Kemudian, pilih menu insert. Kemudian di sini ada menu link juga. Link. Kemudian, link to. Di sini kita pilih menu yang place in this document. Karena kita mau ngelink antar sheet. Kalau kita misalkan mau ngelink link ke file yang ada atau ke web page. Bisa menggunakan menu yang ini. Untuk ini, kita bisa membuat dokumen yang baru. Untuk yang bawah, menuju ke email address. Alamat email. Oke. Kita pilih yang ini ya. Place in this document. Kemudian, ini nilai. Saya pilih cell reference-nya adalah nilai. Oke. Kita coba langsung di sini. Berubah ya tombolnya. Kalau yang ini kan belum ada link. Jadi, apa bentuk tombolnya seperti ini. Kemudian, kalau yang ini sudah berubah. Ketika kita klik, langsung menuju ke sheet nilai. Nah, di sheet nilai, saya tambahkan tadi menu. Bisa klik kanan. Link. Kemudian, terus menuju sheet link tombol. Oke. Kita coba menuju menu. satu lagi yang recap. Klik kanan. Kemudian, link. Nah, kemudian, kita pilih cell recap. Oke. Kita coba klik. Ya. Oh ya, ini terakhir. Satu lagi. Link. Kemudian, menuju link tombol. Sheet link tombol. Kita coba klik. Oke. Seperti itu ya. bagaimana cara membuat link di Excel antar sheet. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.